Tanpa bisa demi keamanan dan kenyamanan siswa-siswinya dalam proses belajar, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumedang mewajibkan seluruh siswa-siswinya belajar dengan metode daring selama satu minggu. Sistem pembelajaran dengan metode tersebut diberlakukan setelah Sumedang dilanda becana gempa. Hari pertama proses belajar mengajar bagi guru dan siswa-siswi sekolah di Kabupaten Sumedang setelah liburan semester tidak semua berjalan normal. Pasalnya imbas terjadinya gempa pada hari Minggu 31 Desember 2023 lalu selain masih menyisakan trauma bagi warga, juga menimbulkan terjadinya kerusakan pada bangunan sekolah. Salah satunya SMP Negeri 1 Kabupaten Sumedang yang di beberapa bagian bangunannya mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa untuk dipakai belajar oleh para siswa-siswinya. Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten Sumedang, Edeng Sutarya mengatakan pihaknya sekarang ini hanya mewajibkan siswa-siswinya belajar secara daring demi keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMP 1 Sumedang pada minggu pertama dilaksanakan dengan sistem online. Jadi tidak ada satupun siswa yang belajar di sekolah. Jadi semuanya dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah nanti selama satu minggu ini tentunya dari pihak sekolah membedakan uling-uling. kemudian menata lagi di lingkungan. Jadi ya ketika sudah dinyatakan aman dari segi di lingkungannya maka pada minggu kedua proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan di sitga gitu lupa. Jadi ada dibagi dua bagian. Jadi ada sekolah pagi dan sekolah siang. Nah ini tentunya model sit ini dilaksanakan sampai selesai proses. Itu proses daring itu dari mulai kelas 1 sampai kelas 3? Ya betul. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 menurutnya semua itu belajar daring. Edeng Sutarya menambahkan belajar secara daring tersebut tentu saja menyesuaikan jadwal pelajaran di sekolah dibimbing oleh guru-gurunya masing-masing. Pihak sekolah pun hingga saat ini masih melakukan pembahasan mengenai perbaikan ruangan kelas dan fasilitas lainnya sehingga para siswa diwajibkan belajar secara daring selama satu minggu ke depan mulai Senin 8 Januari 2024 ini. Diki Guntara, Bandung TV